assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel copa metal untuk sobat semua semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya baiklah untuk kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih guys sebenarnya sih ini hal yang biasa aja tapi karena banyak teman-teman yang bertanya jadi saya akan melakukan sebuah eksperimen kecil-kecilan untuk mengetahui apakah cangkang artemia itu berbahaya buat burayak cupang atau tidak sebelumnya mari kita bahas secara singkat dulu tentang hubungan erat antara artemia dengan burayak ikan cupang jadi artemia adalah sejenis udang-udangan laut yang berukuran mikro sehingga cocok untuk digunakan sebagai pakan burayak ikan cupang artemia biasanya dijual berupa kis atau kisuta yang bisa ditetaskan dengan mudah menggunakan air plus garam nah dalam proses penetasan ini cangkang kiss artemia akan terdapat pula di dalam wadah penetasan walaupun saat pemanenan bisa menggunakan saringan pemisah artemia dengan cangkang namun cangkang ini biasanya selalu saja ada di dalam wadah burayak saat artemia diberikan kepada burayak sekarang pertanyaannya apakah cangkang artemia ini berbahaya untuk burayak baiklah untuk menjawabnya sekarang kita akan lakukan uji coba seterhana kita siapkan terlebih dahulu soliter ikan cupang kaca agar bisa terlihat jelas apa yang sebenarnya terjadi untuk objek eksperimen kita ambil 10 ekor burayak ikan cupang kita masukkan satu persatu ke dalam soliter sebagai catatan ini adalah jadwal makan sore untuk semua burayak ini ya jadi sudah dipastikan mereka semua dalam keadaan lapar nah sekarang eksperimennya adalah kita akan memberikan burayak ini makan untuk melihat reaksinya yang pertama kita akan coba mencari tahu apakah burayak bisa atau mau memakan cangkang artemia sekarang kita ambil kumpulan cangkang artemia di wadah penetasan kista artemia dan kita berikan kepada burayak jadi ini burayak yang belum dikasih makan ya guys jadi mereka ini sedang lapar-laparnya yuk Mari kita berikan cangkang artemia dan kita pantau selamat menikmati ya ternyata burayak tidak mau memakan cangkang artemia guys mereka sepertinya tahu mana yang makanan mana yang bukan makanan dan ini ada burayak yang sempat memakan cangkang namun dilepihnya kembali baiklah kita simpan dulu hasil eksperimen yang pertama ini sekarang kita lakukan pengujian yang kedua kita akan memberikan artemia yang bercampur dengan cangkangnya untuk melihat kemampuan burayak dalam memindahkan antara artemia dengan cangkang kita ambil artemia yang dicampur dengan cangkang dan kita berikan kepada burayak selamat menikmati selamat menikmati ya yang terjadi adalah terlihat dengan jelas burayak hanya memakan artemia dan tidak memakan cangkang cangkangnya ini membuktikan bahwa mereka mampu untuk membedakan antara keduanya guys nah dengan percobaan ini terjawab sudah bahwa burayak ikat cupang tidak memakan cangkang kista artemia jadi jika ada cangkang artemia yang berada di dalam wadah burayak ya sebenarnya relatif aman dan tidak berbahaya ya guys tapi bukan berarti kalian jadi malah sengaja memasukkan cangkang artemia ke dalam wadah burayak kalian itu sih mengada-ngada namanya intinya tetap selalu jaga air di wadah burayak dari halal yang tidak perlu baiklah guys sampai disini dulu aja video kita kali ini mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk sobat semua jika sobat semua ada pertanyaan kritik saran komentar dan lain-lain silahkan tulis aja di kolom komentar ya guys kita ketemu lagi di lain kesempatan salam satu air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh